SS, bakal calon legislatif PDIP di Lombok Barat, NTB babak belur diamuk masa. SS dikeroyok masa karena diduga telah mencabuli putri kandungnya sendiri. Buntut dari tuduhan itu, SS juga dipecat dari PDIP dan tuduhan tersebut tidaklah benar. Anak sulung SS telah memberikan pengakuan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Sudah terlanjur dipecat, ternyata kabar yang menyebut SS melakukan tindakan cabul kepada anaknya tidaklah benar. Hal itu diperkuat dengan pengakuan anak sulung SS yang mengaku mendapat intimidasi dari orang tak dikenal. Kuasa hukum SS, Mohtohari Ashari mengatakan, anak sulung SS diintimidasi oleh OTK pada Minggu, 16 Juli 2023. Ketika itu, anak sulung SS dibawa ke salah satu rumah yang berada di wilayah Sekotong, Lombok Barat. OTK tersebut meminta agar anak sulung SS melapor bahwa adiknya yang masih di bawah umur dicabuli oleh ayah kandungnya. Dijelaskan Tohari, selain intimidasi dari OTK, juga ada kesalahpahaman antara anak sulung SS dengan warga karena pernah bercerita kepada warga bahwa dirinya pernah dirusak oleh sang ayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!